Intro Halo assalamualaikum semuanya Apa kabar nih kembali lagi di channel berbagai resep masakan Oke pemirsa hari ini aku tuh mau buat olahan nasi sisa kemarin Nah kalau kalian nih pemirsa di rumah punya nasi sisa atau nasi yang gak kemakan tapi masih bagus Jangan buru-buru dibuang deh mending kita olah jadi cemilan Nah mau tau aku mau buat apa? Yap bener banget aku mau buat nasi sosis atau so nice bukan merek yang dijual itu loh Tapi ini so nice alias sosi nasi Mau tau cara pembuatannya seperti apa? Ikuti terus ya videonya Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Serta share juga video ini ke sosial media kalian semua Oke gak perlu tunggu lama-lama lagi pemirsa Kita langsung aja ke cara pembuatannya Oke pemirsa Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat so nice atau alias sosis nasi Yang pertama yang pasti kita butuh nasi pemirsa Untuk ukuran disesuaikan sama nasi pemirsa di rumah ya Kebetulan aku sisa segini nih Yang belum masuknya yang gak habis untuk dimakan Lalu ada juga 10 batang sosis Dan kita butuh 2 butir telur 3 siung bawang putih yang sudah kita parut seperti ini Dan 150 gram keju parut 4 batang buncis yang udah aku cincang-cincang seperti ini Jadi ini mensiasati untuk anak-anak yang gak suka kayur Lalu bahan-bahannya ada 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh garam Dan juga 1 sendok teh gula Dan kita butuh juga 250 gram tepung panir atau tepung roti ya Dan yang pasti kita butuh tusuk sate Nah oke pemirsa mau tau cara pembuatannya seperti apa Ikuti terus ya videonya Jadi nih sekarang kita siapkan ulekan seperti ini ya Terus kita masukin nasinya itu ke dalam ulekannya Lalu kita bejak-bejak Sebaiknya ini pentolan batunya ini dikasih plastik ya pemirsa Biar dia tuh gak lengket Nah seperti ini yang udah aku kasih plastik pemirsa Yang pastinya plastiknya harus bersih ya Terus si nasinya itu kita bejak-bejak ya Sampai dia itu agak teksturnya itu agak lembut Tapi gak lembut-lembut banget pemirsa Jadi sedang lah Jadi intinya dia tuh masih ada tekstur nasinya Kita lakukan sampai nasi yang ada di malam itu habis Seperti ini hasil nasi yang udah kita bejak-bejak tadi Kayak gini Kemudian kita masukkan juga Satu butir telur ke dalam nasi Masukkan bawang putih yang udah diparut Lalu buncis yang udah kita cincang Dan keju parut kita masukkan juga ke dalam nantinya Nah Seperti ini Terus kita aduk-aduk pemirsa Lalu kita beri bumbu-bumbunya Masukkan kaldu bubuknya Seperti ini masukkan Kemudian kita masukkan juga Yaitu gula pasir Garam kita masukkan Ini satu sendok teh ya pemirsa Atau sesuai selera kalian aja Lalu kita aduk-aduk Supaya semuanya tercampur rata Nah ini pemirsa Aku kasih tips nih Buat anak-anak di rumah Yang gak suka sama sayur Bisa nih disiasatin seperti ini Sayurannya dicincang halus Seperti cincang-cincang gitu Terus kita masukkan ke dalam nasinya Selain pakai buncis Bisa juga pakai wortel Kentang Atau semacamnya Seperti ini ya pemirsa Kita aduk sampai semua itu tercampur rata Nah ini cocok banget Untuk cemilan di rumah Misal anak-anak juga Yang gak terlalu suka nasi Bisa disiasatin juga nih Pakai seperti ini nasinya Diginikan Kita aduk sampai semua tercampur rata Lalu di tempat yang berbeda Kita siapkan telur yang udah kita pecahkan Ini sebagai bahan pelapisnya Nah ini udah cair seperti ini Udah tercampur rata Kemudian kita tusuk-tusuk nih Sosisnya pakai tusuk sate Lalu kita balut sama sinasinya Pemirsa di rumah Nih balut seperti ini ya Pelan-pelan aja Untuk banyaknya Intinya semua sosisnya ini Tertutup rapat sama sinasi Mudah kan membuatnya Gak ribet Mudah banget Dan ini bisa dijadikan Untuk ide usaha kalian di rumah Misalnya dijual 1.500 juga oke Nah kebetulan aku pakai sosis Yang merek sobat nih Pemirsa Dia tuh jadi bisa dibagi Tiga satu batangnya Kita bisa masukin ke SD Dan dijual 1.000 sampai 1.500 ya Pemirsa Untungnya juga lumayan Jadi Nasi sisa itu tidak terbuang percuma Malah menghasilkan seperti ini Nah ini kita bentuk ya Sampai rapi Kemudian kita balurin Ke si telurnya Sebelum kita masukkan ke tepung panir Atau tepung roti Habis itu kita masukkan ke tepung roti Kita balurin Sampai semuanya itu tercampur rata Atau tertutup rata Sama si tepung rotinya ini Nah seperti ini Kita lakukan sampai semua adonan Atau sosis dan nasinya ini habis ya Lalu kita panaskan minyak Pemirsa Tunggu sampai panas Kemudian kita goreng Seperti ini ya Kita goreng Apinya jangan terlalu besar Jadi dia agak kecil Sebelumnya ditusuk-tusuk dulu ya Pemirsa Biar dia itu adonannya gak pecah Nah kita goreng Sampai warnanya menjadi coklat kemasan Lalu kita sajikan Nah ini yang udah matang nih Pemirsa Terus di atasnya kita kasih mayonese Untuk mayonese Pemirsa bisa pakai merek apa aja Kebetulan ini merek ini favorit banget nih Di keluarga aku Karena ini enak banget nih yang ini Selain mayonese Pemirsa juga bisa kasih saus tomat Atau saus sambal Dan ini dia Pemirsa Sos nasinya Atau sosis nasinya Gimana Pemirsa Mudah bukan membuatnya Dan selain untuk cemilan keluarga di rumah Ini bisa dijadikan ide usaha kalian di rumah Oke Pemirsa Sampai disini dulu resep dari aku Jangan lupa ya untuk coba Dan jangan lupa juga untuk Subscribe, like, dan komen Serta share juga video ini ke sosial media kalian Sampai jumpa di resep-resep aku berikutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba Pemirsa di rumah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!